Baik sahabatku bahwa kita membutuhkan sahabat, butuh kawan yang akan menjadikan kita berkembang lebih maju Namun apabila kita tidak mensahabati diri, maka sahabat-sahabat yang datang yang punya keinginan supaya kita menjadi lebih baik kita akan tolak Jadi yang paling pertama kali harus kita lakukan adalah kita bersahabat dengan diri, kita lebih suka kepada kebaikan, kita suka kepada syariah, kita suka kepada hal-hal yang menjadikan kita mulia Maka itu akan menarik sahabat-sahabat baik datang kepada kita Sebaliknya apabila kita tidak mensahabati diri, kita menzolimi diri pun demikian Yang akan datang kepada kita adalah tarikan energi itu Orang-orang yang suka berfoya-foya, orang-orang yang suka melalaikan waktu itu yang akan datang kepada kita Yang akhirnya kita lebih tenggelam, lebih jauh lagi kepada jurang-jurang kenistaan dan dosa Maka semoga kita bisa memperbaiki diri, bisa mensahabati diri Yang kedua kita bersahabat dengan lingkungan, bersahabat dengan keadaan, bersahabat dengan situasi Situasi yang sulit bersahabatlah, jangan mengeluh, tapi lihat ada peluang-peluang kebaikan apa Kalau kita sudah bersahabat, kita lebih mengenal tentang sahabat Kalau kita mengenal, sahabat itu ingin kebaikan kepada kita Maka bisa jadi situasi sulit pada hakikatnya ingin menjadikan kita lebih baik, lebih kreatif Lebih menemukan solusi Dan itu bisa menjadi jembatan kita, batu loncatan untuk menemukan kebaikan-kebaikan di masa depan Jadi sahabat itu tidak hanya dalam bentuk pribadi atau karakter manusia Bahkan kita bersahabat dengan keadaan dan lingkungan kita Insya Allah